Dilatar belakangnya oleh perbedaan preferensi anak muda atau genzet yang kurang minat dalam menonton TV serta pentingnya beradaptasi dengan new media. iNews bersama dengan Mass Communication Program Binus University menyelenggarakan kegiatan bertajuk iNews Goes to Campus. Kegiatan bertajuk iNews Goes to Campus ini diadakan secara luring dan daring yang berlangsung di auditorium kampus Binus at Kemanggisan dan dihadiri oleh seluruh mahasiswa Binus jurusan Mass Communication. Mengundang dua pembicara yakni Business Development and Partnership Manager Badiku Aldi Hawari serta Deputi Editor-in-Chief iNews Ayman Wicaksono, iNews Goes to Campus ini diselenggarakan sebagai branding untuk mengedukasi dan memperkenalkan mahasiswa kepada berita dan juga new media. Dalam sesinya, Aldi Hawari menjelaskan dan memperkenalkan aplikasi Badiku dan bagaimana menjadi seorang pekerja di Badiku. Ayman Wicaksono dalam sesinya juga ikut membagikan pengalamannya bekerja di industri pertelevisian dan bagaimana cara bertahan di industri tersebut. Bukan hanya soal profesional, tapi juga soal motivasi-motivasi yang diberikan dari kami, iNews, kepada para mahasiswa. Kan bagaimanapun juga, iNews terdiri dari banyak orang-orang yang berpengalaman, yang punya jam terbang yang tinggi di bidang media. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk pengalaman mereka, untuk bekal mereka, agar mereka bisa lebih baik, bisa mempelajari, dan bisa fokus dalam belajarnya. Dan ini tentu menjadi sebuah berkah bagi mereka untuk bisa mengembangkan karir, kemampuan, dan diri mereka. Melalui acara ini juga, iNews memberikan kesempatan magang dan kerja kepada para mahasiswa dan juga alumni BINUS. Diharapkan melalui acara ini, iNews dapat mengetahui perkembangan akademi saat ini, dan mahasiswa juga dapat mengetahui dunia pekerjaan di media, khususnya iNews.